Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Toyondong channel agar anda tidak ketinggalan Video artis kesayangan anda Seorang peniaga pakaian didakwa di mahkamah seksyen di sini hari ini Atas 10 pertuduhan membuat hantaran Menghina Allah, Nabi dan agama Islam Di laman sosial Facebook 2 bulan lalu Tertuduh Al-Muddin Muhammad Hayat 39 Membuat pengakuan tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan Di hadapan 2 hakim yaitu Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail Dan VM Mabel Shila Lelaki itu didakwa secara sedar membuat dan memulakan hantaran komunikasi Yang bersifat jelek dan menghina agama Islam Allah dan Nabi menggunakan akaun Facebook miliknya Ali Tikos Dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain Hantaran itu telah dibaca di sebuah rumah Di rumah bangsa awam Larkin, Johor Baru Pada kira-kira pukul 10 malam 26 April lalu Tertuduh didakwa mengikut seksyen 233 Satu E Akta Komunikasi dan Multimedia Dan Multimedia 1998 Akta 588 Dan boleh dihukum di bawah seksyen 233 Tiga Akta Sama Seksyen itu memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi Satu tahun atau kedua-duanya Dan juga boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari Kesalahan itu diteruskan selepas penasabitan Jika sabit kesalahan Pendakwaan dikendalikan timbalan pendakwa raya Umar Faiz Abdul Kohar dan Nor Idayu Salim Serta S. Tivia Manakala tertuduh tidak diwakili peguam Terdahulu pihak pendakwa menawarkan jaminan Sebanyak 15,000 bagi pertuduhan pertama hingga ke-6 Dan seorang penjamin Ali Mudin dalam rayuannya memohon agar Mahkamah mengurangkan jaminan dengan mengambil kira Dia yang telah bercerai dan mempunyai dua orang anak Berusia 4 serta 8 tahun Selain itu tertuduh juga berpendapat rendah Yaitu sekitar 300 hingga 400 sebulan Sebagai peniaga baju di Bazar Karat, Johor Baru Ahmad Kamal Arifin kemudiannya membenarkan tertuduh Diikat jamin sebanyak 9,000 bagi ke-6 pertuduhan Dan menetapkan 9 Julai sebagai sebutan kes dan lantikan peguam Manakala Mabel Sheila menggunakan pakaian ikat jamin Dan tarik yang sama bagi pertuduhan ke-7 sehingga ke-10 Tertuduh tidak membayar jaminan tersebut Terima kasih telah menonton!